Minyak goreng seperti menjadi barang berharga bagi masyarakat, terutama para ibu rumah tangga di Banjarmasin yang mengibaratkan minyak goreng layaknya harta karun. Sebab harga di pasaran yang sebesar Rp17.000 hingga mencapai Rp20.000 per liter dianggap terlalu mahal, lantaran jauh dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp14.000 per liter. Kondisi ini membuat masyarakat di Banjarmasin antusias mendatangi kantor kelurahan pengambangan yang menggelar operasi pasar murah dengan harga eceran tertinggi senilai Rp14.000 per liter, serta gula pasir Rp13.500 per liter pada selasa pagi. Tapi ya mudah-mudahan dengan adanya kayak gini bisa terus terbantu, bisa terus ada setiap hari, jadi masyarakat itu pada bingungan lagi untuk bisa didapatkan minyak. Ini kalau harga pada emas, misalnya daratnya dikatakan kalau dapat minyak ini berarti dapat sarata karun, nah kayak itu aja. Ini kita membantu masyarakat Pak. Lihat di pasaran berapa harga minyak. Harta-harta harganya Rp17.000 per liter, satu liternya. Di sini cuma Rp14.000, makanya lihat antusiasi masyarakat kepada ini. Kalau seandainya minyak goreng di sini mahal, mungkin masyarakat di tinggal. Sebanyak 1.200 liter minyak goreng kemasan 2 liter dan gula sebanyak 600 kg disediakan di pasar murah ini. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin mengaku akan terus menggelar operasi pasar dengan menggandeng distributor, hingga harga minyak goreng kembali normal di pasaran. Arpawi Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan